Vaksinasi di Kalimantan Selatan terus digencarkan, mengingat Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan terkait peningkatan COVID-19. Walaupun secara umum target vaksinasi di Banjarmasin sudah mencapai 86 persen, namun yang menjadi perhatian yaitu terkait pencapaian vaksinasi kakanakan umur 6-11 tahun Wan Bubuhan Lansia. Vaksinasi di Kalimantan Selatan terus digencarkan, mengingat Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan terkait peningkatan kasus COVID-19. Pemerintah Kota Banjarmasin masih menjadikan perhatian utama untuk pencapaian vaksinasi. Walaupun secara umum target vaksinasi di Banjarmasin sudah mencapai 86 persen, namun yang menjadi perhatian yaitu terkait pencapaian vaksinasi kakanakan umur 6-11 tahun Wan Lansia. Karena pencapaian vaksinasi Lansia hanya lebih dari 50 persen dari target 60 persen, sementara vaksin kakanakan baru 23 persen dari target 70 persen. Demikian dipedahkan Wali Kota Banjarmasin di Penusina, Wai Takuni Prima TV, tengah hari Senin 28 Maret 2022. Menurut Ipenusina, dari hasil rapat bersama yang dilaksanakan sebelumnya, Kapol Resta Banjarmasin menyarankan, jika tetap ingin melaksanakan pembelajaran tetap muka di sekolah, maka kekanakan yang belum melaksanakan vaksinasi akan diganti dengan tes swab untuk memastikan hasilnya baik negatif atau positif COVID-19. Dikarenakan setiap satuan pendidikan bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka, bila target vaksinasi di sekolah tersebut lebih dari 90 persen. Ipenusina menyatakan, kendalaan yang dihadapi hingga belum tercapainya vaksinasi kakanakan ini lantaran, sebagian kewitan siswa ada nangkada memberikan izin anaknya untuk bervaksin. Agar anaknya segera dipaksin, intinya tadi kan memberikan pemahaman kepada orang tua, agar anaknya bisa dipaksin, karena sebagaimana saran dari Pak Kapolres, ya boleh tidak dipaksin tapi tiap hari sweat, hasil sweatnya ditunjukkan baru. Kenapa COVID-19 tidak boleh masuk? Ya bahasa memang begitu, walaupun ada orang tua yang minta jangan dipaksakan, ya tidak apa-apa, kita tidak paksakan, tapi ya tadi dihormati juga yang anak-anak lain yang melaksanakan ini. Kalau pilihannya misalnya tidak mau dipaksin, ya misalnya mau online. Karena memang harapannya anak-anak ini kan dipaksin di sekolah, makanya diharapkan dia turun, nah di sekolah itu dia dipaksin. Karena masing-masing sekolah kan sudah punya jadwal vaksin. Ipenusina berharap, seberatan peserta didik bervaksin, supaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan baik.